Bacaan di Turgir Rabu, 18 Mei 2022, Hari Biasa, Pekan Pascah ke-5, Peringatan Fakultatif Santo Yohanes I, Paus dan Martir. Bacaan dari Kisah para Rasul Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disurat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi, beberapa orang dari golongan farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan suka cita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan suka cita. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, Hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan suka cita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan suka cita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel, sebab di Yerusalem ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan suka cita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.